Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita membahas kasus tentang sepasang suami istri yang berakhir dengan tragis. Nggak pake lama? Watch. Adam N. Hank seorang jutawan muda berasal dari Winnipeg, Monitaba, Kanada. Dalam usia muda, Adam berhasil dengan investasinya di bidang real estate dan mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi perangkat lunak untuk game online bernama CWC Gaming. Pada usia 30 tahun, Adam telah menjadi seorang milioner. Pada tahun 2004, Adam memutuskan untuk mengembangkan bisnis propertinya dan kota yang dipilihnya adalah San Juan yang merupakan ibu kota Puerto Rico. Selama berada di kota ini, untuk menghilangkan kejenuan bekerja, Adam seringkali nongkrong menghabiskan malam di sebuah klub lokal. Di sinilah, dia berkenalan dengan seorang mantan finalis Miss Puerto Rico Petit di tahun 97 bernama Orea Vasquerijo. Pertemuan mereka ini merupakan cinta pada pandangan pertama. Adam seorang kekasih yang sangat murah hati. Dengan kekayaannya, dia tetap seorang pria berhati tulus yang dengan senang hati menghujani kekasihnya dengan berbagai hadiah, termasuk perhiasan, mobil, dan apartemen. Setahun kemudian, Orea memberitahu Adam tentang kehamilannya. Walaupun saat itu Adam belum berniat untuk menikah, tetapi karena keimanannya tidak mengizinkan untuk melenyapkan sang bayi, Adam pun memutuskan untuk segera menikahi Orea. Sebagai keluarga kaya yang terpandang di negaranya, orang tua Adam tidak menyukai Orea yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Namun Adam yang menginginkan sang bayi tetap menikahinya. Pernikahan mereka awalnya berjalan dengan baik, dan Adam sangat senang menantikan kelahiran sang bayi. Bahkan karena kecintaannya pada Orea, dia juga mengurus keluarga besar Orea, termasuk membiarkan mereka sekeluarga pindah ke rumah mewahnya, memberikan mereka hadiah-hadiah, hingga sampai pada titik Adam ikut melunasi hutang-hutang keluarga istrinya. Namun tidak lama setelahnya, satu persatu masalah mulai bermunculan. Perlahan keluarga Orea seolah memperlakukan Adam sebagai mesin ATM berjalan, dan mereka mulai banyak permintaan. Adam diminta membayar semua kebutuhan mereka, yang terdiri dari ibu Orea, adik laki-laki, adik perempuan, dan pacarnya yang ikut menumpang di rumah itu. Namun hal ini masih bisa diterima Adam, termasuk sikap kasar Orea yang mulai terlihat. Adam yang dulu tertarik dengan kelembutan, dan senyum Orea yang semanis madu sumba, menjadi terkaget-kaget saat melihat warna asli sang istri yang jauh dari kata indah. Impiannya untuk membina keluarga Sakinah, Mawadah, dan Warohmah, pupus sudah seperti janji mantan. Dalam kekecewaannya akan sikap Orea, Adam kembali mengetahui kebohongan terbesar wanita itu. Saat itu Adam mengetahui bahwa Orea sama sekali tidak pernah hamil. Dia menjebak Adam dengan kehamilan palsu, agar bisa menikahi pria kaya raya tajir melintir, sehingga Orea dan keluarganya bisa menumpang hidup pada sang milioner. Adam yang telah mati rasa, dan merasa tidak nyaman, memutuskan untuk pindah dari rumahnya. Dia meninggalkan Orea dan keluarganya tetap tinggal di sana, dan Adam pindah ke sebuah apartemen di kota yang sama. Walaupun Adam tidak menceraikannya, tetapi sejak saat itu hubungan mereka mulai merenggang. Sementara, Orea yang takut akan kembali miskin, serta tidak siap hidup tanpa harta, mulai melakukan hal-hal yang mengganggu Adam, termasuk menguntit dan melecehkan pria itu. Karena merasa terancam, Adam pun menyewa beberapa orang bodyguard untuk menjaganya. Namun, Adam berusaha memaafkan Orea dan mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka dengan mendatangi konsultan pernikahan. Dalam beberapa sesi pertemuan, Adam mengusulkan agar mereka bercerai sambil tetap menjalani konseling. Dan jika kondisi pernikahan mereka kembali membaik, Adam bersedia untuk kembali menikah. Namun saran Adam ditolak oleh Orea karena dia curiga hal tersebut hanya akal-akalan Adam dan dia khawatir setelah bercerai Adam tidak akan menafkahinya. Bagi Orea, kehilangan suami milioner dengan kekayaan sejumlah 24 juta dolar merupakan kiamat besar. Walaupun di depan Adam dia pura-pura setuju, tetapi di dalam hatinya Orea telah bersiap-siap menyusun rencana untuk melenyapkan Adam. Secara diam-diam, Orea mengatur rencana untuk membunuh suaminya. Karena dalam perjanjian pernikahan mereka, Orea akan mendapatkan sebanyak 30% dari total kekayaan Adam atau sekitar 8 juta dolar apabila Adam meninggal selama mereka menikah. Jumlah ini tentunya lebih besar daripada jumlah yang diterimanya saat bercerai yang hanya sebanyak 62 ribu dolar. Beberapa hari setelah pertemuan konsultasi tersebut, pada tanggal 22 September 2005, Orea menelpon Adam dan mengatakan setuju untuk bercerai. Saat itu, Orea berhasil membujuk Adam untuk datang sendiri tanpa membawa bodyguard-nya karena untuk terakhir kalinya dia ingin berduaan saja dengan Adam. Mereka pun bertemu untuk makan malam sambil membicarakan keperluan teknis yang akan dilakukan untuk perceraian di sebuah klub bernama Dragonfly. Selesai dengan pertemuan yang penuh kedamaian saat menuju ke tempat parkir, mereka berjalan bersama menuju ke mobil masing-masing. Namun, tidak jauh dari Dragonfly, tiba-tiba Adam diserang oleh seorang pria tidak dikenal yang muncul dari kegelapan sudut klub. Adam dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan batu bata dan ditikam sebanyak 20 kali di seluruh tubuhnya. Sementara Orea dipukul pada bagian wajahnya sebelum akhirnya si pelaku kabur dari sana. Polisi segera datang setelah mendapatkan telpon dari beberapa orang yang berada di lokasi. Namun sesampainya di sana, Adam yang saat itu berusia 32 tahun tidak berhasil diselamatkan. Pada awalnya, polisi menduga jika kasus ini merupakan perampokan. Namun ketika berada di lokasi serta melihat tidak ada satupun barang-barang milik Adam yang hilang, mereka pun menghapus dugaan perampokan. Terutama ketika salah seorang saksi mengatakan bahwa saat Adam terbaring sekarat, dia melihat Orea yang sempat berbicara dengan pelaku. Ketika polisi akan menginterogasi Orea, wanita itu menolak dengan berbagai alasan. Namun dia mengatakan jika si pelaku meminta uang pada mereka dan membunuh Adam karena menolak memberikan apa yang diminta. Kesaksian ini sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti di TKP yang memperlihatkan barang-barang Adam dalam keadaan utuh. Orea menjelaskan ciri-ciri pelaku yang bertubuh tinggi dan bertato. Ketika orang tua Adam datang ke San Juan untuk melakukan pemakaman, tidak satupun dari keluarga Orea yang muncul di rumah duka dan di pemakaman. Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi keluarga Adam karena saat itu walaupun akan bercerai, tetapi Orea masih berstatus sebagai istri Adam. Dalam semua kecerigaan polisi pada Orea atas keterangan beberapa saksi mata, pada tanggal 12 Oktober 2005, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Jonathan Roman Rivera. Jonathan pernah bekerja sebagai pencuci piring di klub Dragonfly yang telah dibeli Adam untuk Orea. Dan Jonathan mengenal keluarga Orea. Hal inilah yang membuat polisi yakin jika Jonathan pelakunya. Sementara Orea, enam bulan setelah tewasnya Adam hingga setahun ke depan, menuntut keluarga Adam di pengadilan untuk memberikannya uang warisan yang akan menjadi miliknya, serta sejumlah tuntutan lain dengan jumlah yang banyak. Dalam masa-masa ini, beredar rumor bahwa Orea terlibat dalam kematian Adam. Namun dia tidak mengacukannya dan bersikeras meminta keluarga Adam untuk segera membayar uangnya. Namun ayah Adam tidak mengacukan tuntutan tersebut dan Orea gagal mendapatkan uang warisan. Di tahun 2007, saat Jonathan difonis hukuman penjara selama 105 tahun, Abraham Anhang ayah Adam yang hadir di persidangan mengatakan sama sekali tidak percaya jika Jonathan melakukannya atas kemauan sendiri. Menurutnya, Jonathan sama sekali tidak memiliki motif atau mendapatkan keuntungan dengan kematian Adam. Dia meyakini jika Orea adalah dalang dari semua ini. Abraham meminta polisi untuk kembali melakukan investigasi dan berhasil mendapatkan saksi baru yang menyatakan jika Jonathan bukanlah pelakunya. Melainkan pria lain dengan ciri-ciri yang hampir sama bernama Alex Pabon Kolon. Alex, seorang penjual obras yang sering mangkal di depan klub Dragonfly. Tidak butuh waktu lama setelah Alex tertangkap, dia mulai bernyanyi dengan menyebut nama Orea, adiknya Marsia, dan mantan pacar Marsia bernama Jose Sosa sebagai dalang pembunuhan. Mereka menjanjikan Alex uang sejumlah 3 juta dolar yang tidak pernah diterimanya karena Orea gagal mendapatkan warisan Adam. Sementara Jonathan yang telah dipenjara selama 8 bulan dibebaskan dari segala tuduhan. Di masa depan, Jonathan menuntut polisi serta jaksa atas penangkapan dan pengadilan yang salah sejumlah 12 juta dolar. Setelah tertangkapnya Alex, Orea melarikan diri ke Itali dan berhasil bersembunyi dalam pelarian selama 7 tahun. Dia cukup lihai bersembunyi di negara yang tidak memiliki aturan ekstradisi serta melarang hukuman mati. Akibatnya, hal ini membuat proses investigasi berlangsung sangat lama. Selama di Florence, Itali, Orea yang telah merubah total penampilannya menjalin hubungan dengan seorang pria lokal yang bekerja sebagai sopir teksi dan memiliki anak kembar. Hingga, Orea bisa menetap di sana. Hingga pada satu waktu, salah seorang kenalan suaminya melihat poster daftar buronan yang terlihat mirip dengan Orea. Ketika sang suami mengetahui tentang hal itu, karena merasa tertipu, dia memutuskan untuk berpisah dan mengambil hak asuh atas kedua putranya. Akibatnya, hal ini mempersulit pencarian Interpol karena sejak berpisah, Orea selalu selangkah lebih maju dari mereka. Dia tinggal berpindah-pindah tempat dan beberapa kali terbang ke negara berbeda dengan menggunakan nama serta pasport berbeda. Dalam masa-masa ini, Orea berkenalan dengan seorang klien kaya raya di Florence yang menawarinya pekerjaan di travel agent miliknya yang baru saja dibuka. Orea yang memang bekerja sebagai tour guide dan sedang membutuhkan uang menerima tawaran tersebut. Pekerjaan ini membuat kondisi keuangan Orea membaik sekaligus sebagai pembuka jalan menuju ke penjara. Abraham Anhang yang berusia 80 tahun adalah seorang mantan pengacara di Kanada. Dia tidak pernah menyerah untuk menemukan pembunuh putranya. Abraham bahkan menyewa jasa FBI hingga detektif profesional di berbagai kota termasuk di Milan, Itali. Ketika mengetahui Orea berada di Florence untuk menjebak Orea bersama FBI dan pihak berwenang Spanyol, Abraham mengatur rencana untuk membuat sebuah perusahaan travel agent fiktif yang menawarkan pekerjaan pada wanita itu. Dan tim lainnya akan berpura-pura menjadi klien yang akan meminta jasa Orea untuk menjadi tour guide di Spanyol. Orea yang tidak menyadari jebakan tersebut menerima permintaan sang klien dan pada tahun 2013 saat mendarat di Bandara Madrid, Orea ditangkap dan setahun setelahnya akan diekstradisi kembali ke Puerto Rico. Namun sebelum ekstradisi terjadi Orea diketahui hamil dari hubungannya dengan tahanan lain. Yang pasti dengan menggunakan kehamilannya Orea berusaha untuk menghindari ekstradisi. Namun hal itu tidak berhasil dan di tanggal 24 September 2015 bersama putri yang dilahirkannya di penjara Orea diterbangkan ke Puerto Rico. Dalam persidangan Orea menyatakan dirinya tidak bersalah dan berkali-kali bertanya pada Abraham yang juga hadir apakah sekarang Abraham bahagia ketika melihatnya tertangkap. Seolah tidak mengacukannya Abraham hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Tiga tahun kemudian Orea Marsia dan Hose dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya kesempatan kebebasan bersyarat. Satu-satunya harta yang berhasil dimiliki Orea saat itu hanyalah seragam penjara dan nomor narapidana yang menempel di dadanya. Mantan istri milioner itu kehilangan segala-galanya karena keluarganya. Seperti biasa sebelum video berakhir jika ada yang tanya bagaimana Orea bisa hamil di penjara atau bagaimana cara mereka melakukan happy ending dalam penjara pastinya saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam artikel. Tapi buat kalian yang mungkin tahu bagaimana triknya atau bahkan pernah dengar cerita tentang hal ini boleh banget sharing di kolom komentar. Tempat dan waktu dipersilakan asalkan jangan sampai berantem di komen. selamat menikmati. selamat menikmati. Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini semoga kalian suka dengan ceritanya jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir thank you love you have a nice day and then sia